Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Erwin Sodaku Saya hanya ingin sedikit bercerita Itu tentang percintaan Masya Allah Jomblo berbicara tentang percintaan Itu sangat Masya Allah Jadi apa sih yang akan saya bahas Teman saya itu pernah membuat Sebuah story Apa katanya Bahwa luka atau kekecewaan itu Akan terobati Ketika kita menemukan Seseorang yang baru Waduh Kata saya ini konsepnya Kayaknya keliru gitu Tapi bisa dicerna oleh akal Memang bener Untuk mengalihkan sebuah perasaan itu Emang kita harus dialihkan dengan sesuatu Tapi apakah Benar Apakah tepat gitu kan Ketika kita mengalihkan perasaan kita Kepada seseorang itu Ya istilahnya mungkin dia menjadikan Seseorang itu menjadi pelampiasan gitu kan Tapi yang akan saya bahas apa Konsep yang seperti ini menurut saya akan menjadi seperti lingkaran setan Kenapa Karena kita akan kembali atau berputar dalam hal-hal yang memang salah Kita akan berputar atau mengalihkan sesuatu yang salah Kenapa? Ketika kita memiliki pemikiran bahwa setiap sakit hati Setiap ketika dikecewakan oleh doi, pacar Kita harus menemukan seseorang lagi untuk mengobati perasaannya Ya kita akan kembalikan seperti itu Karena apa? Kita berharap kepada manusia Dan sedangkan manusia itu sangat berpotensi untuk menghianati seseorang Dan sangat berpotensi untuk mengecewakan harapan seseorang Karena sebaik-baik pengharapan itu hanya mengharapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ya intinya Apa ya? Yang pertama, kesalahan pertama Dia menjadikan seseorang untuk menjadi pelampiasannya Hanya untuk sekedar mengobati hatinya Healing ternyata Tapi healingnya itu salah Healingnya itu menyakiti orang Menghianati orang lagi Yang salah itu yang pertama Yang kedua, salahnya apa? Kamu akan terus mengulangi kesalahan yang sama Akan menemukan kekecewaan yang sama Itu yang kedua Yang ketiga apa? Yang ketiga Ketika kita memiliki pemahaman yang seperti itu Selamanya akan jauh dengan untuk apa? Untuk mempelajari agama Kita akan tidak memiliki Tentang bagaimana Islam mengatur Antara laki-laki dan perempuan Antara Apa namanya? Pernikahan Antara nanti mengurusi anak Dan sebagainya Bagaimana Islam itu mengatur Kita tidak akan pernah paham Karena apa? Karena Semasa muda Kita terus Disibukkan dengan apa? Dengan perasaan itu tadi Ya, namanya Namanya Mencintai Dan sebagainya itu emang Wajib dimiliki setiap manusia Tapi sebenarnya Yang harus kita pahami apa? Islam telah mengajarkan Untuk melampiaskan secara yang baik Islam telah mengajarkan Bahwa Perasaan itu harus Disalurkan dengan baik Dengan apa? Menikah Jangan pacaran Yang rugi apa? Yang rugi itu Ya, pertama wanita Yang kedua waktu kalian Entah itu dari pihak laki-laki Entah itu dari pihak wanita Semuanya akan merugi Kenapa? Disibukkan dengan sebuah perasaan Yang terus Membuat kita tuh lemah Lemah apa? Lemah akan pemahaman Islam Lah, kenapa bisa begitu? Ya, itu tadi Kita akan disibukkan terus dengan perasaan Dan kita akan terus membuat circle Yaitu circle setan Perputaran setan Kenapa saya bisa Mengatakan bahwa itu adalah Perputaran setan Karena apa? Karena kita akan terus mengulai Kesalahan yang sama Jadi intinya Sudahlah Kita Menyudahi Suatu aktivitas Yang emang sia-sia Yang tidak ada manfaatnya Untuk kita Itu apa? Itu berpacaran Ya, mungkin cukup dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih done Terima kasih Terima kasih.